Ketik-ketik penyelamatan Sari, keajaiban selalu saja bisa terjadi. Bahkan ketika pencana itu tiba, di loruntuhan gempa ini, Sari akhirnya selamat. Setelah ia tertimbun ke batuan gedung selama 40 jam namanya. Hanya semangat untuk tetap hidup, yang membuat ia tetap bisa bertahan. Sari adalah seorang korban perempuan berusia 21 tahun yang berhasil diselamatkan tim penyelamat TNI dan Basarna. Saat kejadian, Sari sedang mengikuti pelajaran dan terjebak dalam perunturan gedung sekolah tinggi bahasa singpa yoga ini. Sari terhempit di antara jenazah korban yang baik. Selama 40 jam, ia bertahan. Sari kemudian langsung diarikan ke rumah sakit dengan cedera patah kaki. Setelah berhasil dikeluarkan dari sisi kanan gedung STBA payoga. Selain Sari, masih ada korban lain yang bisa dikeluarkan. Yaitu dosen sekolah tinggi bahasa singpa yoga, Suci, yang berumur 25 tahun. Tengah putar, Ketua TV. Semoga Anda bisa menyalurkan bantuan untuk korban depan Sumatera Barat melalui Media Group. Kirimkan sumbangan Anda melalui Bank BCA Cabang KCU Puri Indah dengan nomor rekening 288-3333-888 atas nama PT Media Televisi Indonesia atau ke Bank Mandiri Cabang Taman Kebun Jeruk, Jakarta dengan nomor rekening 117-00-0077-8894. Pemirsa Bukit di sekitar Danau Mani Jauh Longsor. Kami akan hadirkan video amatnya yang menggambarkan detik-detik bagaimana gempa mengguncang daerah ini. Itulah topik kami selanjutnya. Terima kasih telah menonton!